Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 59. Di masing-masing pintu keluar yang berjumlah tiga buah itu, ada ruangan yang cukup lebar dan luang. Tampaknya sengaja dibuat untuk tempat istirahat ataupun tempat pertemuan, karena dekat dengan pintu masuk sehingga udara yang masuk cukup banyak dan memadai. Dan Ko Aiji menandai semua ruangan itu, tentunya bersama dengan pintu masuk atau tepatnya pintu keluar rahasia. Karena dia memproyeksikan kelak akan dapat menggunakan ruangan-ruangan tersebut. Entah untuk apa, Ko Aiji sendiri pun belum tahu, tetapi untuk mengenali kelak, ada lebih baik ditandai dan di atau lokasi tepatnya. Setelah menandai ketiga pintu rahasia itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dan ketika mendekati pintu keluar didekat. Markas Butek Sengpei, hari sudah gelap. Artinya malam sudah menjelang datang. Tetapi, alangkah senangnya Ko Aiji ketika dari depan datang beberapa ekor monyet yang sudah menyiapkan makan malam baginya dan kedua kawannya. Mereka pun makan bersama malam itu, tapi, monyet ada monyet yang lain berbisik kepadanya. Di depan, ada jalan yang bercabang, bercabang dua, tapi sayangnya memang agak gelap dan terlampau sulit kami masuki. Aceh, terima kasih banyak kawan puji Ko Aiji sambil menepuk bahunya tanda persahabatan, dan monyet itu pun senang bukan main. Merasa diperhitungkan dan diperlakukan layak oleh Ko Aiji. Hal yang tidak mereka dapatkan dari kawanan manusia di gunung pet insan yang sering memburu mereka. Meski malam sudah datang, tetapi Ko Aiji tidak berhenti, sepanjang jalan menuju ke markas Butek Sengpei dia tidak menemukan apa-apa, hanya melulu jalan rahasia dan dia merasa tidak puas. Dia memutuskan memeriksa jalan bercabang yang dilaporkan sahabatnya tadi dan dengan kekuatan iwakangnya, matanya mampu menerobos gelapnya malam. Maka, meninggalkan dua kawannya, monyet, yang memilih istirahat dan sudah tertidur lelap, Ko Aiji terus menyusuri lorong rahasia satunya lagi sendirian saja. Tetapi ternyata lorong itu sendiri cukup panjang dan tanpa disadarinya membawanya hingga ke tempat yang tidak disangka-sangkanya sama sekali. Membawanya kepada beberapa penemuan. Setelah kurang lebih 500 meter dia melangkah masuk, Ko Aiji masih juga tidak dapat menemukan apa-apa. Tetapi, dia tetap optimis jika jalan rahasia ini pasti akan membawanya masuk hingga ke markas Butek Sengpei di Gunung Petinsan. Jalan rahasia itu sendiri masih terbentang di depannya dan masih belum putus, dan lebar serta tinggi masih sama. Hingga Ko Aiji yakin bahwa jalan ini dibuat oleh orang yang sama, baik pada ujung jalan masuk maupun pada ujung jalan keluarnya. Bahkan, juga termasuk jalanan di mana dia masih menyusurinya dan belum tahu akan berujung di mana nantinya, atau akan membawanya hingga ke mana. Setelah berjalan selama beberapa menit lagi, Ko Aiji masih juga belum menemukan apa-apa selain bentangan jalan yang cukup leluasa untuk dapat dilampauinya. Tetapi, ketika dia mencoba melangkah beberapa tapak lagi ke depan, telinganya yang tajam mendengarkan suatu gerakan lemah persis di atasnya, atau persis berada di atas kepalanya. Dia pun kaget. Ko Aiji berhenti sejenak, tetapi beberapa saat gak menunggu, tidak terdengar lagi ada gerakan di atasnya. Menunggu beberapa saat lagi tanpa kepastian, akhirnya Ko Aiji mengetukkan lengannya ke dinding di atas kepalanya untuk memastikan apakah ada orang lain di atas sana. Setelah menunggu beberapa saat dan tidak ada gerakan, maka akhirnya dia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan untuk memeriksa keadaan di depan. Tetapi, baru saja dia hendak melangkah, tiba-tiba dia mendengar bisikan dari atasnya, bisikan orang yang tidak bertenaga dalam sama sekali. Tapi, dia dapat mendengar suara itu, seperti bisikan. Pinco Hui Goan Siansu, siapakah cuan yang berada di bawah? Suara yang lemah tapi masih bisa didengarnya. Xiao Teko Aiji, sedang menyelidiki markas Butek Senpei yang mengganas di dunia persilatan dan markas mereka di Perkinsan ini. Acik, benarkah engkau? Bukan orang mereka bisik suara itu. Lagi, sangat lemah dan sepertinya tidak memiliki tenaga dalam. Benar Hui Goan Suhau, aku datang dari Tian Chong San menyelidiki keadaan di Perkinsan sini, karena banyak gerakan. Mencurigakan jawab Ku Aiji hati-hati dan dengan kebat-kebit. Jangan sampai musuh yang menipunya. Acik, semoga Tian menjawab doaku hari ini. Jika engkau bukan mereka, bukalah pintu rahasia yang tersembunyi di sebelah kiri. Membukanya perlu dengan menarik sebuah batu yang tertutup dengan batu lainnya berwarna seperti warna tanah. Tetapi, sekitar batu tersebut engkau akan menemukan petunjuk yang akan menjelaskan posisinya, bentuknya aneh sendiri. Engkau melangkah 10 meter dan terletak di sebelah bawah, carilah dan engkau akan menemukan aku. Ku Aiji jelas sangat tertarik, maka tanpa berpikir panjang dia berjalan 10 meter ke depan dan kemudian dia memandang ke bawah di sebelah kiri, memang benar ada tata letak yang berbeda di sana. Ada sebuah batu yang tersamarkan, namun di atas batu itu ada sebuah tanda silang yang sulit ditemukan jika tidak dicari. Maka mengikuti instruksi Hwi Goan Hoesyo tadi, dia pun mengangkat batu yang di atas, dan benarlah di bawahnya ada sebuah batu lagi yang tertanam ke dalam tanah. Dia pun menarik batu tersebut perlahan saja dan kemudian menunggu beberapa saat dengan hati yang lumayan tegang. Benar saja, perlahan-lahan dia melihat dinding gua di hadapannya bergerak perlahan-lahan dan tak lama kemudian, dia dapat melangkah masuk ke dalamnya. Pintu rahasia rupanya, dan dia tahu akan sulit ditemukannya tanpa batuan Hwi Goan Hoesyo. Begitu masuk, dia mendapati dirinya berada di jalan rahasia yang satu lagi, tetapi tepatnya di ujung jalan rahasia di mana kiri dan kanannya merupakan ruang tahanan. Dia pun berjalan beberapa saat dan akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia ataupun ruang tahanan yang ada orangnya. Untuk memastikan orang yang dia cari, dia pun kemudian berbisik lirih. Hwi Goan Hoesyo tanyanya perlahan untuk memastikan karena dia masih belum mengenal orang yang memberinya bisikan tadi. Ko Eiji kaget melihat keadaan kakek yang mengangguk dengan lemah ketika dia membisikkan nama Hwi Goan Hwe Esyo barusan. Kakek itu sudah tumbuh kembali rambutnya, dan bukannya botak seperti biasanya Hwe Esyo, bahkan rambutnya itu sudah hamat panjang tak terurus, tubuhnya tinggal tulang terbungkus kulit, matanya sudah cekung dan kakinya dirantai. Anak muda, tutup kembali pintu rahasia itu, sewaktu-waktu jika mereka masuk atau turun kemari, akan sangat berbahaya jika mereka mengetahui jalan bawah tanah itu. Setelah ditutup kembali, barulah kita boleh bercakap-cakap secara lebih leluasa lagi, Naciji, cepatlah engkau menutupnya. Setelah memperoleh petunjuk bagaimana menutup pintu rahasia itu, barulah Ko Eiji kembali mendapatkan si kakek yang kakinya dirantai. Tetapi Ko Eiji tidak dapat masuk ke dalam ruangan si kakek karena pintunya memang tertutup dan kunci dia tidak punya. Sebetulnya Ko Eiji dapat saja memaksa membuka dan membobol patok dua pemisah mereka, tetapi si kakek melarangnya karena menurutnya mereka dapat bercakap seperti itu. Anak muda, engkau dengarkanlah, waktu kita tidak lama. Ruangan ini adalah penjara bawah tanah. Jika tidak salah, beberapa hari lalu ada seorang yang mereka masukkan kemari, berada di ujung sebelah kiri, aku tidak mengenalnya. Engkau boleh memeriksanya kelak. Aku adalah Wigo Anhoesio, pemimpin peklian kau sebelum berubah menjadi peklian P sekarang ini. Kami adalah kumpulan patriot yang tetap bersama-sama meski tidak lagi berjuang untuk negeri kami, tetapi kami tinggal bersama sebagai satu perkumpulan. Tempat ini adalah landasan dan markas perjuangan kami dahulu, sebab itu hanya generasiku yang paham dengan jalan rahasia bawah tanah itu. Yang dibuat generasi sebelum kami. Sayang sekali, lebih sepuluh tahun. Yang silampek, bin Hwesio membokongku dan merebut markas ini dengan membunuh empat pembantuku yang masih mengetahui likaliku perjuangan tempo dulu. Mereka memenjarakanku di sini sudah lebih sepuluh tahun, belum membunuhku karena berharapku beritahu harta karun peninggalan perjuangan kami. Padahal tidak ada sama sekali harta karun itu, kecuali sedikit sisanya untuk membangun peklian kau kami. Anak muda, aku sama sekali tidak mengenalmu, akan tetapi ku tinggalkan sedikit harta itu untuk membangun kembali peklian kau setelah mereka semua bisa dibinasakan. Tetapi jika memang tidak mungkin dibangun lagi, ku serahkan kebijaksanaan kepada engkau bagaimana harta itu kelak dipergunakan. Hanya, mohon engkau bersihkan tempat kami ini dari para pembunuh di bawah pek bin Hwesio dan semua yang membantunya. Nah, harta peninggalan itu ku serahkan kepadamu, berada tepat di bawah ruang pertemuan pintu rahasia kedua. Engkau gali sampai satu meter dasar gua tersebut, tepat di tengah ruang pertemuan, dan ada di situlah harta tersisa itu. Tidak usah banyak bertanya, jika engkau berhasil maka hidupku pun berakhir, tidak ada hal lagi yang mengikatku untuk terus hidup setelah peninggalan kami diserahkan kepada orang yang bakal mempergunakannya dengan baik dan bertanggung jawab. Aceh Halo Ciampo E. Cukup anak muda, aku sudah teramat lelah penjara bawah. Tanah ini akan berakhir di bagian belakang markas pek liankau, nah engkau pergilah untuk coba menemukannya. Jika sudah berhasil dengan perjuanganmu itu, sudah cukup dengan memberitahu ku kelak dan tanggung jawabmu selesai atas diriku. Setelah mengalami siksaan selama 10 tahun terakhir, semua organ tubuhku banyak yang sudah rusah, maka hidupku biarlah berakhir di sini. Silahkan anak muda. Ko Aiji terharu dan paham dengan kesendirian dan penderitaan Hugo Anhoesyo ini, karena itu sebelum pergi dia pun berkata. Meski Lo Ciampo E. tidak butuh janjiku, tetapi pada hari ini, Siao Teh Ko Aiji berjanji akan melakukan semua permintaan Lo Ciampo E. dan mempertaruhkannya waku sebagai jaminannya Siao Teh. Mohon diri. Setelah berjanji kepada Hugo Anhoesyo, Ko Aiji kemudian melangkah menyusuri penjara tersebut yang menurut Hugo Anhoesyo akan berujung atau tembus ke bagian belakang markas Pek Lian Kau. Ia ingin mengetahui ujung tersebut, maka perlahan dia menyusuri jalan dan menjelang ujung dari penjara bawah tanah itu. Dan ternyata ada sekitar 16 ruangan bawah tanah untuk mengurung tahanan, Ko Aiji menghitungnya, namun ada 8 ruangan belaka yang berisi manusia. Tetapi, selain Hugo Anhoesyo, yang lainnya rata-rata sudah meninggal dunia. Tetapi, orang yang ke-8, yang ditunjukkan oleh Hugo Anhoesyo sebagai orang yang baru dijebloskan, ternyata masih hidup. Ketika akan melewatinya Ko Aiji terkejut ketika manusia tersebut terdengar merintih kesakitan namun dalam bahasa asing, bahasa Tiantok tepatnya. Tetapi, karena memang Ko Aiji memahami meski tidak sangat ahli bahasa tersebut, dia jadi terhenti dan kemudian memandang orang itu. Bahkan kemudian dia bertanya dalam bahasanya, bahasa Tiantok. Apakah hengkau baik-baik saja? Siapakah hengkau tanyanya penuh harap, meski dia tahu tidak akan dapat mengenalnya. Karena memang dia jarang memiliki kawan atau kenalan orang tua asal Tiantok. Orang yang merintih itu terdiam beberapa saat, kemungkinan besar dia terkejut karena ada orang lain yang masuk. Masuk bukan berasal dari pintu masuk, justru berasal dari dalam, entah dari mana asalnya, dari mana datangnya dan dari mana masuk. Kedalam gua tahanan itu. Tetapi beberapa saat kemudian dia terdengar balik bertanya dalam bahasa Tionggoan. Siapa pula engkau-engkau bukannya dari Butek Sengpei? Yang hianat dan suka membunuh orang itu? Bukan, aku datang untuk membasmi mereka. Kawanan pendekar ada kurang lebih tahun 400-an yang berkumpul untuk membasmi Butek Sengpei. Jawab Khoai Ji sudah langsung mengidentifikasi diri dan kelompoknya. A-ch-ch, akan sia-sia belaka, sungguh akan sia-sia. Mereka menyiapkan banyak sekali perangkap yang berbahaya dan bahkan mematikan, ada perangkap beracun, ada perangkap sihir dan masih banyak lagi perangkap yang susah untuk diduga dan mematikan, lebih baik batalkan anak muda jika. Memaksakan diri, korban yang jatuh bakalan terlampau besar desah orang dalam tahanan yang berusaha untuk mengingatkan Khoai Ji bahaya menyerang gunung Butek Insan. Tentu saja Khoai Ji tertarik untuk tahu lebih banyak. H-mm-mm, siapa pula engkau lopeh tanya Khoai Ji dalam bahasa Tionggoan karena ternyata orang itu mampu berbahasa Tionggoan dengan baik. Khoai Ji rada penasaran dan ingin tahu. Karena melihat keadaannya dan mendengar bicaranya, orang itu mestilah tahu cukup banyak. Aku salah satu dari mereka dahulunya, tetapi, setelah mereka mengetahui kalau aku membantu anakku melarikan diri dari mereka, maka beberapa hari lalu aku pun dikurung di sini. Bahkan kedua mataku sudah dibutakan, otomatis ilmu sihir kebanggaanku punah dengan sendirinya. Benar-benar menyedihkan, benar-benar kejam dan tidak tahu terima kasih mereka semua itu keluh manusia dalam kurungan itu dengan setengah menangis. Bersabarlah lopeh, sebentar lagi waktu mereka akan berakhir hibur Khoai Ji dan berusaha membesarkan hatinya. Anak muda, bolahkah aku minta tolong terdengar suaranya dengan penuh harap memohon pertolongan Khoai Ji. Seperti biasanya, sebagai pemuda yang memiliki perasaan halus dan selalu sedia menolong orang, Khoai Ji terdiam, bukan tidak ingin membantu, tetapi ingin mengenal orang itu dan ingin tahu apa yang dapat dan bisa dia bantu untuk orang itu. Apa engkau bisa membantuku anak muda kembali terdengar orang itu bertanya dan mengagetkan Khoai Ji, lupa bahwa dia belum mengatakan kesanggupan untuk membantu atau tidak. Apa yang bisa kulakukan lopeh akhirnya Khoai Ji bertanya apa yang bisa dia bantukan bagi orang tua malang itu. Jika engkau suatu saat bertemu dengan anakku, Nedin, beritahukan bahwa ajaku habis di ruang bawah tanah ini. Beritahukan dia, bahwa Mohwe Ehud dan murid-muridnya memang benar telah membunuh semua kakaknya di Tiantok. Tetapi, karena Mohwe Ehud terlampau hebat dan ganas, sampaikan agar dia tidak usah membalaskan dendam kami lagi, biarlah dia hidup dengan tenteram di Tionggoan sini saja. Lagi pula, setelah kulihat calon suaminya, bisa kutebak dia adalah salah satu kelompok orang gagah dari kalian. Acah, jadi lopeh ini justru adalah ayah anda dari adik Nedin. Tanya Khoai Ji sungguh kaget tak terkira. Dia tidak menyangka jika tokoh yang kini mengeram dalam kurungan itu adalah Mindra, murid ketiga Mohwe Ehud yang diatau ahli sihir yang sangat hebat. Apakah engkau mengenal anak gadisku itu anak muda? Selamatkah dia? Ada dimanakah di agerangan mendengar Khoai Ji mengenal anaknya? Tiba-tiba orang dalam penjara itu menjadi antusias dan bertubi-tubi bertanya kepada Khoai Ji tanpa memperhatikan apakah Khoai Ji bisa menjawab atau tidak. Untung saja Khoai Ji cukup maklum dengan keadaannya. Sabar, sabar lo Ciam Pue, memang benar jika Nonan Adien adalah sahabat baikku. Baiklah, setelah menyelidiki tempat ini, lopeh akan ku bawa untuk ikut serta, ada yang akan bersedia mengurus lopeh sampai badai ini meredah dan sampai butek sengpe ini ku wancurkan. Ah, engkau terlampau optimis anak muda, hati-hati, kekuatan mereka amatlah besar dan sangat menakutkan, mungkin engkau sendiri masih belum mampu untuk menghancurkan kekuatan mereka yang berlapis-lapis. Ujar Mindra, tokoh yang ternyata adalah Hayahan Danadien dan sekarang dikurung di penjara bawah tanah. Dan nampaknya, seperti keluhannya tadi, dia dibuang ke penjara bawah tanah dengan terlebih dahulu membutakan kedua matanya. Entah apa alasannya dan entah mengapa dia berakhir di penjara ini. Penang saja lopeh, ku pastikan keruntuhan mereka dan itu hanya merupakan soal waktu terhitung saat ini. Karena dewasa ini, segenap perguruan serta juga kaum pendekar rimba persilatan Tionggoan, sudah pada bangkit melakukan perlawanan. Maka, ku pastikan keruntuhan kawanan kejam itu tidak akan lama lagi. Jika tidak, maka percuma saja aku menyandang julukan Tian Liong Khoai Hiap yang selalu membayangi dan melawan perbuatan jahat mereka. Ah, jadi engkau. Benar lepeh memang aku inilah. H-M-M-M-M, mereka sangat takut dengan gebrakan dan gerak-gerikmu. Tetapi, hati-hati karena mereka sudah menyiapkan beberapa tokoh hebat untuk membekuk dan membunuhmu, jika bisa. Bahkan, salah seorang yang dipersiapkan, yakni seorang tokoh hebat, kini sudah tiba dan sudah berada di perkinsan. Berkata Minra dengan suara kaget dan jerih. Tidak mengapal lepeh, demi dan untuk kebaikan banyak orang tetap saja kita semua harus berjuang. Dan, sekarang ini, izinkan aku mengintai markas mereka terlebih dahulu, pada saat aku pulang, biarlah lepeh pergi bersamaku ketimbang menderita. Hidup di penjara bawah tanah ini, Khoai Ji berkata dan kemudian mohon pamit melanjutkan keinginannya untuk mengintip dan mengetahui posisi markas Butek Sengpei. Baiklah, jika engkau berkeras, semoga engkau berhasil anak muda. Tetapi, perlu ku peringatkan jalan keluar dari sini berujung pada pos penjagaan belakang yang dijaga sampai tahun 2020-an orang setiap saat. Karena itu, lebih baik engkau berhati-hati dalam langkahmu nanti anak muda. Dan peringatan Minra memang tidak salah. Khoai Ji menyusuri jalan yang ujungnya adalah pos penjagaan bagian belakang yang biasanya dijaga tahun 2020-an penjaga dan pastinya sangat ketat. Sebetulnya, bukan perkara yang sulit bagi Khoai Ji untuk menjatuhkan para penjaga tersebut, tetapi kehadirannya dan jalan rahasia yang diketahuinya bakalan tercium musuh. Hal ini tentunya tidak diinginkannya, dan bakal membuat pihak lawan menjadi berwaspada. Karena sesungguhnya, sejak awal dia sudah memutuskan untuk terus menjaga agar gua itu tetap rahasia dan tidaklah tercium musuh. Dan karena pertimbangan itu, maka akhirnya Khoai Ji memutuskan cukup untuk penjelajahannya pada malam ini. Cukup mengetahui ujungnya dan mengetahui jalan masuk ke markas musuh. Dan dia pun akhirnya memutuskan berjalan kembali menemui kawan-kawannya, dan ketika pada akhirnya Khoai Ji kembali, dia memutuskan membawa serta Minra dan berkata kepadanya dengan nada penuh optimisme. Lopeh, Nadine adalah salah seorang sahabat baikku. Dahulu, kita sempat dan pernah saling bertempur satu dengan lainnya di rumah N.I.O. Wang Wei, dan sejak saat itu kami berkenalan. Jika tidak salah, pada saat itu juga sempat bertarung melawan Lopeh. Tetapi, melihat keadaan Lopeh pada saat ini, biarlah aku membantu Lopeh, hitung-hitung membantu Nadine agar kalian bisa bertemu satu dengan lainnya. Jangan engkau khawatir, karena aku amat mengetahui jalan lolos yang aman dari pengamatan Butek Sengpei, dan pada saatnya kelak, akan ada yang mengurus semua keperluan Lopeh. Acah, sungguh tak kusangka pilihan anakku sangat tepat. Baiklah anak muda, Loh sendiri tidak ingin mati di tempat seperti ini, dan jika ada kesempatan bertemu anak perempuanku sebelum mati, maka peluang itu akan kuambil. Mindera akhirnya setuju untuk ikut serta dengan Koaiji. Tetapi, ketika mereka akan mulai berjalan, tiba-tiba Mindera teringat sesuatu. Anak muda, mereka akan curiga jika Lohu tiba-tiba menghilang dari penjara bawah tanah ini, sangat mungkin ruangan ini akan digeledah. Adalah lebih baik mencari jasad untuk menggantikan tempatku dan memakaikan pakaian ku ke jasad tersebut sehingga mereka akan menilai Lohu sudah bunuh diri. Acah, engkau benar Lopeh, tetapi di mana aku dapat menemukan jasad yang dapatku patut menjadi mirip Lopeh? Koaiji kebingungan sejenak, maklum, dia tidak atau bahkan belum pernah membunuh manusia. HMMM, jika tidak salah ada salah seorang tahanan yang baru saja mereka jebloskan siang tadi kelihatannya baru saja meninggal dunia. Mungkin kita akan bisa memanfaatkan jasadnya itu, dia berada dua ruangan terpisah dengan ruanganku, cobalah engkau memeriksanya saran Mindera, meski terdengar. Sedikit beresiko tapi cukup masuk di akal. Benar juga, dua ruangan dari kamar tahanan Mindera, terlihat sesosok mayat yang sepertinya baru meninggal, entah siapa. Koaiji memainkan peran keahliannya dalam merias wajah dan mengganti pakaian mayat itu dengan pakaian Mindera dan kemudian memasukkannya ke ruang tahanan Mindera. Persoalan selanjutnya soal tokoh yang sudah meninggal itu, tidak lagi dipikirkan oleh Koaiji, karena dilihatnya orang atau mayat itu tidak dikenal. Tidak lama kemudian dia selesai dan segera mengajak Mindera berlalu. Dan begitulah selanjutnya, mereka berdua kemudian berjalan dengan sangat hati-hati dan perlahan sampai mereka akhirnya tiba di pintu rahasia menuju ke jalan rahasia di bawah. Tetapi, sebelum memasuki jalan rahasia itu, Koaiji sempat bertanya kepada Hui Goan Hwasiu. Hui Goan Suhau, apakah ada jalan rahasia lain yang langsung masuk ke sekitar markas peralian kau? Penjara ini berujung ke penjagaan yang amat ketat, amat sulit buatku untuk dapat menerobos masuk dengan tanpa ketahuan para penjaga yang berada di pos penjagaan tersebut. Jika masih belum berubah, maka sejauh 200 meter berjalan terus, engkau akan menemukan sebuah tikungan yang berbelok ke kiri, dan berjalan lagi sejauh lebih kurang 250 meter, maka engkau akan menemukan pintu keluar dengan kera buka tutup yang sama dengan pintu penjara ini. Dahulu, pintu keluar itu adalah istal kuda peliharaan pekelian kau, entah sekarang. Hanya dua itulah yang menjadi pintu keluar masuk untuk markas kami. Dan jika engkau ingin tahu lebih banyak lagi, maka, ku beritahukan bahwa kami sebetulnya punya jalan rahasia menuju ngarai di bawah sana. Tempat itu merupakan tempat yang paling rahasia, tapi bisa engkau temukan jalannya namun sangat curam dan menukik ke bawah sehingga butuh tali untuk menuruninya. Dugaanku, tali yang dahulu kami gunakan sudah sangat rapuh, karena itu engkau butuh peralatan lebih untuk bisa sampai turun ke bawah sana. Jika mereka, pekelian pei penghianat itu mengundurkan diri dan bersembunyi, mereka pasti akan turun ke sana. Terima kasih banyak suhu, besok pagi biarku memeriksa dua jalan rahasia tersebut yang pastinya akan berguna, koaiji berterima kasih dan kemudian langsung pamit. Tetapi sebelum dia berlalu, kembali huigoan suhu berkata, jangan lupa pesan-pesanku anak muda. Pasti suhu, kuupayakan dalam beberapa hari para durjana itu sudah berhasil kami basmi, dan lociampuai boleh menikmati hari itu kelak dengan penuh sukacita janji koaiji kepada huigoan. Hwasiu. Aceh, rasanya itu terlampau mewah buatku anak muda, tetapi terima kasih banyak atas upayamu dan hiburan yang engkau. Bawah itu. Yang penting adalah apa semua yang sudah kupesankan kepadamu sebelumnya, mengenai urusan lain, anggap saja sebagai bonus buatku. Baik suhu, kami mohon diri, pamit koaiji yang kemudian membantu mindera untuk berjalan dan berlalu ke jalan rahasia di bawah tanah. Tidak berapa lama kemudian, koaiji sudah kembali tiba di tempat di mana tadi dia meninggalkan kedua monyet sahabatnya beristirahat. Dan dia pun memilih untuk ikut beristirahat, demikian juga dengan mindera, beristirahat di sana sampai pagi harinya. Tetapi, koaiji sebagaimana biasanya, sebelum benar-benar beristirahat tetap berusaha untuk menyegarkan ingatannya terlebih dahulu akan semua yang dialami hari ini. Kemudian dia pun menyimpan dan mengamankan semua informasi penting yang dia temukan, dan baru kemudian mempergunakan beberapa jam untuk melatih dirinya. Waktu beberapa jam itu, terutama melanjutkan upaya kerasnya mencari jurus anti dari jurus baru yang dia ciptakan sebagai tandingan atas jurus istimewa ciptaan suhunya yang dia ciptakan kembali berdasarkan petunjuk suhunya. Hal yang sudah ditekuninya beberapa waktu terakhir. Tetapi latihan selama beberapa jam sama dengan hari-hari sebelumnya, masih juga belum beranjak jauh dari mengetahui kelebihan dan kekurangan jurus ciptaannya sendiri. Dia masih belum menemukan care yang tepat untuk memecahkan daya serang balik jurus ciptaannya dalam menangkal jurus ciptaan suhunya. Tetapi, itu sudah membuatnya cukup senang dan membawanya beristirahat meski hanya beberapa jam belaka. Memang agak sulit saat ini bagi Koaiji untuk menemukan dan menciptakan ilmu dan jurus baru mengingat konsentrasinya banyak tercurah ke persoalan melawan Butek Sengpei. Tetapi, kemajuan yang diperolehnya selama dua jam berkonsentrasi cukup membuatnya senang. Bayangannya atas peluang dan kemungkinan menangkal jurus ciptaannya sendiri, sudah semakin terbentuk tapi belum dapat diarealisasikan. Subuh, menjelang pagi hari, Koaiji bangun dan diarada kebingungan bagaimana mengurus mindera yang sudah putar. Tetapi, inspirasi dan jalan keluar muncul pada saat beberapa ekor monyet kembali mengantarkan makanan untuk pagi itu. Setelah beberapa saat, Koaiji pun menjelaskan kepada mindera apa yang sedang mereka hadapi dan bagaimana hubungannya dengan monyet-monyet yang membawakan mereka makanan itu. Mindera tercengang dan merasa kagum mengetahui Koaiji mampu. Berbicara dalam bahasa monyet dan minta suatu saat diajari bahasa khas itu. Terlebih lagi karena pada saat itu dia akan dititipkan kepada monyet-monyet yang akan menjaganya selama Koaiji melanjutkan kerjanya menyelidiki markas Butek Sengpe di Gunung Petinsan itu. Anak muda, ada beberapa hal yang perlu engkau ketahui sebelum melakukan penyelidikan lebih jauh. Mindera membuka percakapan setelah memakan makanan yang disediakan monyet-monyet untuk mereka, pagi itu. Silahkan lopeh, aku siap mendengarkan. Koaiji kaget dan berdebar juga saat Mindera mengatakan beberapa rahasia lainnya. Entah mengapa, meski belum lagi Mindera membuka apa rahasia itu, tetapi Koaiji merasa sesuatu seperti mengusik perasaan hatinya. Jangan-jangan ada hubungannya denganku. Desisnya dalam hati sambil menantikan ucapan Mindera. Pertama, seorang ahli sihir yang sangat hebat meskipun masih sedikit di bawah kemampuanku, baru saja tiba di Petinsan beberapa hari lalu sebelum mereka memutuskan menghukum dan memenjarakanku. Nampaknya, kedatangannya itulah yang membuat keberadaanku yang sudah dicurigai akhirnya menjadi tidak berguna bagi mereka semua. Mereka sudah mencium dan sekaligus mengetahui perananku dalam lepasnya anakku dan teman-temannya dari sekapan kami, tetapi suhuku yang hianat. Mohwe Ehud baru berani bertindak setibanya di Gunung Petinsan dan terutama karena mereka sudah memiliki penggantiku. Terlebih dulu dia membutakan mataku dan kemudian dia pun menceritakan bagaimana dia membunuh kedua kakak Narin, kedua putraku. Dan setelah menyakitiku, barulah dia melemparku ke dalam penjara di mana engkau menemukan aku. Tetapi, kisahku adalah nomor dua, yang penting adalah tokoh yang mereka datangkan untuk memperkuat posisi mereka. Dia adalah tokoh hebat yang berkepandaian sihir sedikit di bawahku, tetapi memiliki kepandaian ilmu silat yang jauh di atasku, bahkan masih di atas kemampuan suhu Mohwe Ehud. Ku tahu dengan sangat jelas, karena dia adalah suheng Mohwe Ehud yang paling pandai, dan lebih banyak bertapa di Tiantok. Baru dua atau tiga hari lalu, dia tiba di Gunung Petinsan. Achec, masih ada lagi tokoh baru yang sangat hebat mau tidak mau kaget juga ko Aiji, karena tadinya pada sangkaannya, adalah Voa Tai Teng dan Toa Suhengnya sudah merupakan tokoh yang paling hebat dan sakti dari pihak lawan. Dan hari ini, ternyata ada yang lain lagi. Hal ini agak menyentaknya, meskipun tidak membuat dia takut dan gentar. Dia memang sengaja didatangkan untuk menghadapimu anak muda, karena engkau dianggap sangat mengganggu dan memiliki kepandaian yang amat hebat dan luar biasa. Sepak terjangmu sudah membuat mereka tersentak dan meragukan kekuatan mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka memanggil sisa kekuatan yang sebetulnya sudah pada mengundurkan diri, termasuk Rajmit Singh, tokoh yang sudah hamat uzur, tetapi tetap juga dipanggil datang. Sejujurnya, engkau memang berhasil dalam membuat mereka sangat takut kepadamu. HMMM, soal diriku rasanya terlampau dibesar-besarkan lopeh, kemampuanku biasa saja dan tidak jauh dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Tapi yang penting adalah, bagaimana sesungguhnya kepandaian kakek itu, dan siapa gerangan nama tokoh yang mereka datangkan itu? Di Tiantok dia sangat terkenal karena memang merupakan salah satu tokoh puncak dengan kemampuan yang sulit ditandingi. Dia dikenal dengan nama Rajmit Singh, dan julukannya jika dalam bahasa kalian di Tionggoan sini adalah Sin Kui Giam Tu, Raja Akhirat Penakluk Setan. Ingin ku peringatkan engkau anak muda, tokoh yang satu ini sangat berbahaya, karena dia masih setingkat di atas Mohwe Ehud yang adalah Sutenya, dan juga masih mengatasi Bute Ehwasyu. Terutama karena dia berhasil memadukan unsur ilmu silatnya yang tinggi dan ilmu sihirnya yang juga amat kuat. Meskipun, usianya memang sudah sangat lanjut. Tetapi, bisa ku pastikan, kepandainya sangat mujijat, engkau perlu sangat berhati-hati untuk menghadapinya kelak, dia sungguh sangat hebat, untuk satu hal ini ku katakan dengan sebenar-benarnya biar engkau menyiapkan dirimu. Terima kasih atas peringatanmu lopeh desis kuaiji sambil berdiam diri, bukan karena takut, Tetapi karena membayangkan siapa lagi gerangan tokoh tua yang sudah diundang pihak lawan untuk menghadapinya, Masih ada satu hal lagi terdengar Mindra kembali berkata, Silahkan, aku mendengarkanmu lopeh, kuaiji semakin senang karena bisa mengetahui keadaan lawan lebih banyak lagi melalui ayah handa temannya ini. Dan Mindra, juga dengan senang hati mengatakannya, karena dia berharap mereka-mereka beroleh hukuman berat. Mengenai Pek Seng, Hek Seng dan Kim Seng yang menjadi pengawal khusus dari Butek Sengong. Mereka bertiga, atau ketiga tokoh itu memiliki latar belakang yang sangat luar biasa, Dan jika ku katakan engkau pasti akan sangat kaget, berkata. Mindra dan berlaku sedikit pelit karena kelihatannya apa yang akan dia sampaikan memang merupakan satu berita yang cukup besar dan mengagetkan. Kuaiji tahu dengan melihat gelagat Mindra. Ada apa dengan ketiga tokoh pengawal pribadi atau pengawal khusus Butek Sengong itu lopeh tanya Kuaiji ingin tahu. Anak muda, mereka bertiga adalah tokoh-tokoh muda yang sangat cemerlang pada puluhan tahun silam, Karena mereka sesungguhnya adalah murid-murid dari tiga dewa Tionggoan. Tionggoan, yakni murid tertua dari Butek E. Hwesio, Lam He Sini dan Tian Ho Atosu yang tentunya engkau kenal karena nama ketiga suhu dan subo mereka memang sangat harum dan sangat terkenal di Tionggoan. Ketiga orang muda itu tertangkap oleh pokut lojin pada berapa puluh tahun silam dan sudah cukup lama kehilangan ingatan karena dikendalikan oleh sejenis racun yang maha hebat. Untuk saat ini, mereka bertiga hanya mungkin diselamatkan oleh pusaka Ginchuow atau pusaka Kuchipelak, sebuah benda luar biasa, pusaka maha hebat dari tanah Tiongto. Sayang sekali, pusaka itu sudah lebih 60 tahun menghilang tak ketahuan rimbanya dan entah berada di mana. Seandainya aku masih sehat, maka aku bisa menyembuhkan mereka, meskipun membutuhkan waktu sampai beberapa hari, atau sampai beberapa bulan malahan. Tapi sayang sekali aku sudah menjadi manusia tidak berguna seperti sekarang. Luar biasa terkejutnya Ko Aiji mendengar bahwa ternyata dia masih memiliki seorang Toa Suheng lagi. Dan Toa Suheng yang dimaksud adalah murid kepala Bute E. Hoesho yang kini menjadi tawanan bersama dengan murid Tian Hoa Tosu dan Lem Hei sini. Dia jadi teringat peristiwa di Xiao Lim Siye, ketika bekas Chiang Bu Jin Xiao Lim Siye yang kehilangan kesadarannya dimanfaatkan lawan untuk merebut kepemimpinan kuil Xiao Lim Siye. Tetapi, tokoh Xiao Lim Siye yang sebenarnya masih merupakan supeknya itu. Tokoh itu, atau Seng Supek sudah berhasil dia semibuhkan dengan kerja keras menggunakan ilmu toto dan juga ilmu pengobatan sambil juga melibatkan penggunaan ilmu jarum mas yang amat mujijat. Hanya saja, untuk saat ini, Ko Aiji tidak begitu khawatir dengan care pengobatan terhadap ketiga tokoh yang dimaksudkan Mindra. Apa pasal karena sesungguhnya dia sudah memiliki care lain yang justru jauh lebih mudah untuk menyembuhkan mereka yang terkena penyakit yang sama. Tetapi, yang membuat Ko Aiji kaget dan teramat syok adalah mendengar bahwa sesungguhnya dia masih memiliki seorang toa suheng dan bahwa ternyata murid tiga dewa Tionggoan tertangkap dan masih tetap berada bersama-sama dengan musuh di markas gunung Petinsan ini. Mengapa Bute Suhu tidak pernah memberitahukannya kepada kudesis Ko Aiji heran dan bingung? Tambah kaget dan bingung, karena mereka, toa suhengnya dan kedua kawannya itu, ternyata menjadi tawanan dan melakukan tugas yang tidak mereka sadari, yaitu sebagai pengawal pentolan musuh. Sungguh menyedihkan. HMMM, tugasku bertambah berat, benar-benar butuh kehadiran kawan-kawan lain untuk dapat menyelamatkan mereka bertiga nantinya, desis Ko Aiji dalam hati, tegang dan mulai merancang dan membayangkan bagaimana dia mesti menolong mereka. HMMM, Lopeh, engkau tenang saja, jika memang begitu keadaannya, aku akan bisa dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan mereka kelak. Tetapi, tetap saja sebelumnya aku akan pergi menyelidiki keadaan markas Butek Sengpe di Gunung Perkinsan ini. Dan aku sudah memperoleh petunjuk bagaimana memasuki markas mereka, rasanya peluang ini akan kumanfaatkan. Hari ini, akanku selidiki jalan rahasia itu, dan besok aku akan mencari sahabat yang akan membantu untuk menyusup masuk ke markas mereka. HMMM, aku percaya engkau bisa menyembuhkan mereka, tetapi akan butuh waktu yang sangat panjang dan menguras tenagamu. Selain itu, tenagamu justru amat dibutuhkan menghadapi pertarungan besar, jika engkau kehabisan tenaga mengobati orang, bukankah mengabaikan dan melalaikan tugas lain yang malahan lebih penting itu. Aceh, sungguh sayang kemampuanku sudah sirna sehingga tidak mampu menolong kalian. Maafkan aku anak muda. Jika memang harus dilakukan dan diperlukan, maka akan kulakukan, tetapi harus ada Caroline menyembuhkan mereka lopeh. Biar ku pikirkan untuk menemukan Caroline yang lebih mudah nanti sehingga tidak sampai menghabiskan tenagaku. Tetapi, lopeh, terima kasih banyak atas informasi yang sangat penting ini, hal yang memaksaku untuk berusaha menemukan care yang lebih tepat nantinya ujar ku IG secara tulus. Anak muda, satu hal lagi, jika engkau bertemu dengan tokoh besar bernama R.A.J.M.I.D. Singh atau Sien Kui Giam Tu, Raja Akhirat Penakluk Setan, itu, berhati-hatilah. Dia konon sekaligus sedang mencari pusaka Gucci Perak yang diaklema adalah miliknya di Tiantok. Pusaka itu dihadiahkan seorang tokoh misterius dari Tiantok kepada seorang tokoh Tionggoan pada kurang lebih 70 tahun silam. Hanya, satu hal yang dia tidak dapat pahami dengan baik, yakni bahwa pusaka Gucci Perak itu, sebagaimana juga pusaka muji jatian lainnya, biasanya memilih sendiri tuannya. Jangan sampai pusaka hebat itu jatuh ke tangan R.A.J.M.I.D. Singh, karena bakalan menimbulkan bencana besar di belakang hari ujar mindera lagi. Akan kuingat pesan itu lopeh, bahwa R.A.J.M.I.D. Singh bukanlah pemilik sah pusaka Gucci Perak, dan tidak ada yang dapat mengklaim bahwa benda itu miliknya jawab K.I.G. kaget, karena ternyata pusaka yang sudah dikantonginya itu adalah benda muji jatian jika benar penjelasan mindera, maka benda itu telah memilih dirinya. Dan bukankah sudah beberapa kali dia menggunakan pusaka itu dan berhasil? Mungkin itulah tanda bahwa dia dipilih oleh pusaka itu. K.I.G. merasa bersyukur, tetapi tidak menunjukannya kepada mindera. Dan jika firasatku tidak keliru, dengan menimbang aura positifmu dan menganalisa ketenanganmu dalam menghadapi tokoh-tokoh yang sudah ditangkap dan juga saat ini sedang dijadikan boneka itu, maka besar kemungkinan pusaka Gucci Perak yang maha muji jat itu sudah hengkau kuasai dan sedang berada di tanganmu, apakah benar dugaanku ini anak muda tanya mindera tanpa tedeng aling-aling dan jelas membuat K.I.G. Sampai tersentak. Tetapi hanya sekejap, karena dalam hitungan, detik dia sudah kembali tenang dan mampu menguasai diri dan juga emosinya. Dan kemudian dia pun berkata kepada mindera. H.M.M.M., Lopeh, sungguh patut ku puji ketenangan dan juga kemampuanmu dalam mengulas dan menganalisa situasi. Biarlah ku katakan sejujurnya kepadamu saat ini, memang benar sekali, pusaka Gucci Perak sudah berada dalam genggamanku. Benda pusaka itu ku peroleh secara tidak sengaja dari para pemburu benda pusaka beberapa waktu sebelumnya, dan mereka tidak mengenalinya sebagai satu benda pusaka. Mereka menghadiahkannya kepadaku secara cuma-cuma. Dan pusaka Gucci Perak, Gin Chiu Ou itu bagaimanapun juga harus kugunakan melawan Butek Seng Pei dan begundanya sekarang. Anak muda, bolahkah aku mengajukan sebuah permohonan kepadamu? Suara mindera terdengar tetap tegar, tetapi nada memohon jelas terdengar, sedikit banyak koai ji bisa menerka apa permohonan itu. Dan dia pun menyahut dengan tenang dan tidak terpengaruh emosinya sendiri. Jika dapat ku lakukan, pasti akan ku lakukan lopeh jawab koai ji berderbar, ingin dia mendengar langsung untuk menegaskan. Dugaannya atas apa yang akan diminta oleh Mindra? Benarkah dugaanku harap-harap cemas dia? Beberapa hari yang lalu guruku yang bangsat itu, Mohwe Ehud bersama Sembo Anyochu menggunakan sejenis racun khusus yang membuat kedua mataku menjadi buta. Tidak dapat meihat lagi. Tapi, sungguh amat beruntung karena Mohwe Ehud tidak mencungkil kedua biji mataku tetapi hanya menggunakan racun istrinya yang memang amat berbahaya itu. Jika memang engkau berkenan, maka aku dengan rendah hati mohon bantuanmu untuk sekiranya dapat menyembuhkan kedua belah mataku dengan menggunakan air rendaman pusaka guci perak yang amat mujijat itu. Apapun kelak yang engkau minta, maka lohu, Mindra, akan bersedia untuk melakukannya. Asalkan permintaanmu itu kelak tidak mengangkangi dan tidaklah mencederai manusia lainnya Mindra menyampaikan maksud serta keinginan dan permohonannya diiringi dengan jaminan untuk membantu koaiji kelak, tergantung koaiji meminta atau tidak. Mendengar permintaan Mindra, koaiji menjadi sangat terkejut dan sulit untuk bisa mengambil keputusan sesegera mungkin. Meski sebetulnya, dia sudah menduga permintaan apagerangan yang akan diajukan oleh Mindra kepadanya itu. Bukan apa-apa. Bagaimanapun juga tokoh ini merupakan ahli sihir yang bahkan dia sendiri kesulitan untuk menghadapi ilmu sihirnya itu. Karena haruslah diakui kemampuan ilmu sihirnya memang sangat hebat dan sangatlah kuat, sulit untuk bisa menemukan lawan sepadan bagi Mindra dalam ilmu sihir. Dan justru sekarang, di saat-saat terakhir menjelang memasuki pertarungan puncak melawan musuh di Gunung Petinsan, dia malah menemukan Mindra yang sudah bercacat. Matanya sudah buta, dan ilmu sihirnya otomatis macet dan musnah sudah. Dan tentu saja adalah sebuah kehilangan yang sangat besar bagi musuh-musuh mereka, dan keuntungan besar bagi pihaknya, tentu saja. Tapi repotnya, tokoh sihir utama mereka yang sudah cacat itu, ternyata sekarang ini minta untuk dia semibuhkan dengan menggunakan pusaka guci perak. Meskipun benar dia mengenal Narin, anak kakek itu, tetapi dia masih belum begitu mengenal Mindra, si penyihir hebat dari pihak musuh itu secara lebih baik. Bagaimana jika dia berhianat kelak atau, memang benar-benarkah dia dicerai dan dibutakan matanya oleh Mohwe Ehud atau kah malah ini juga adalah sebuah jebakan bagi pihaknya. Dapat dibayangkan sungguh sulit koai jah memutuskan persoalan ini, meski sisi kemanusiaannya sudah membisikkan agar dia bertindak untuk segera menyembuhkan Mindra. Biarlah. Persoalan lain dipikirkan kemudian. Inilah dilema dan kesulitan koai jah yang mesti dia putuskan. Anak muda, jika engkau keberatan karena khawatir kemana lohu berpihak, boleh engkau menyembuhkan lohu kelak setelah urusanmu dengan para penjahat besar itu sudah dibereskan. Jangan engkau khawatir dan tertekan dengan permohonanku yang tadi itu, lagi pula toh kesemuhan yang kurindukan bukan terutama untuk diriku sendiri lagi, tetapi untuk sekedar melihat keadaan putriku kelak. Nah, terima kasih anak muda, engkau kini boleh melanjutkan penyelidikanmu, lohu akan baik-baik saja. Mindra cukup tahu diri dengan permintaannya yang cukup kelewatan tadi. Terutama mengingat sejarah dia dan koai jah yang pada waktu-waktu yang sebelumnya, justru selalu bertemu dalam keadaan yang saling berlawanan dan saling berupaya mengalahkan. Baik locian poe, bagaimanapun memang itulah pilihan yang jauh lebih baik bagi semuanya, koai jah berkata perlahan menyetujui usul terakhir Mindra untuk mengobatinya segera setelah semua konflik di Perkinsan berakhir. Tetapi, koai jah adalah koai jah, setelah menyatakan persetujuannya untuk mengobati Mindra nanti setelah urusan di Perkinsan tuntas dan beres, koai jah tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah botol yang berisi air rendaman pusaka guci perat. Setelah itu, dia kemudian berkata dengan nada suara tegas dan jelas sekali dia sudah mengambil keputusan. Dia berkata kepada Mindra, Lopeh, buka mulutmu, mengobati orang adalah persoalan kemanusiaan, tentang kemana engkau berpihak nanti, biarlah Tian yang mengurusmu, yang jelas tugasku atas nama kebenaran dan keadilan sudah kujalankan, Koaiji berkata sambil menyiapkan air rendaman pusaka guci perak yang memang sudah dia persiapkan sebelumnya. Perkataannya membuat Mindra terdiam sejenak, dan pada akhirnya ketika dia ingin membuka mulutnya, dia terdiam sejenak dan tercenung menghadapi perubahan sikap koaiji. Beberapa saat kemudian, perlahan dia pun membuka mulutnya menerima tetesan air anti racun dan penawar racun dari koaiji. Setelah menelan beberapa tetes air, dia pun beristirahat sejenak. Sementara koaiji hanya bisa memandanginya dan berdoa, semoga keputusan yang baru saja dia buat itu tidak merugukan perjuangannya bersama teman-teman dan suhengnya. Sah dan wajar dia merasa tidak tenang dan sedikit gelisah. Meski pada sisi lain perasaan kemanusiaan dan rasa kependekarannya menjadi tenang. Ada kurang lebih 15 menit Mindra membiarkan air mujijat rendaman pusaka guci perak membasai kelopak matanya. Dan, selama itu, tidak pernah dia membuka kedua bola matanya, tetapi matanya terlihat mengerjap dan menyerap semua air yang masih berada di permukaan matanya itu. Selewatnya 15 menit, terlihatlah dia perlahan mencoba membuka kedua bola matanya, meski secara amat perlahan. Sepertinya, dia sendiri pun tegang menunggu pembuktian apakah matanya akan sembuh seperti sedia kalah ataukah malah tidak akan pernah lagi tersembuhkan dan berarti dia mengalami kebutaan. Tetapi, beberapa saat kemudian, setelah kedua kelopak matanya membuka penuh, sementara di pinggiran matanya terlihat adanya cairan kehitaman, terdengar dia menggumam. Sungguh-sungguh mujijat guci perak itu, lohu hanya merasakan gatal-gatal pada biji macelohu, dan seperti ada kekuatan tarik-menarik yang secara perlahan-lahan menggusur rasa gatal itu pergi. Dan begitu membuka mataku, ternyata mataku sudah sembuh seperti sedia kalah, luar biasa, terima kasih banyak anak muda. Sungguh lohu sulit mengungkapkan rasa terima kasihku dengan care apa yang paling tepat, tetapi biarlah aku berterima kasih dengan caraku sambil berkata demikian, tiba. Tiba mindra berlutut dan mengungkapkan rasa terima kasihnya sambil menyembah dan menghormati koaiji. Perubahan luar biasa yang segera membuat koaiji merasa riku sendiri. Lociampoe, sudahlah, buatku tolong menolong adalah kewajiban, bahkan biar sekalipun terhadap orang yang tidak kita kehendaki. Syukurlah dan selamat atas kesembuhan lociampoe balas dan jawab koaiji dengan sikap biasa saja. Sambil membangunkan mindra yang berlutut. Anak muda, terima kasih. Tetapi ingin ku katakan kepadamu, sesungguhnya seluat tiga hari lagi kelak, mataku akan buta permanen dan tidak akan mungkin disembuhkan karena kerusakan pada semua otot dan sorafnya. Karena itu, ucapan terima kasihku hari ini tidaklah dapat kuungkapkan hanya sekedar dengan kata-kata. Tetapi, kasih sayangku kepada Nadine membuatku berbalik sejak beberapa waktu silam, hingga lohu terpaksa mengkhianati mereka. Satu hal yang lohu pikirkan dapat sekedar membuktikan perubahan pilihan keberpihakanku adalah, Kita harus bergegas agar jebakan sihir di dalam semua barisan yang kubuat beberapa hari yang lalu, dapat segera dipunahkan, berkata mindra setelah dia berdiri sempurna dengan dijemput berdiri oleh koaiji barusan. Dan belum lagi koaiji menjawab dan merespons apa yang dikatakan mindra, terdengar tokoh sihir itu sudah berkata lagi. Sambil berusaha dia untuk membersihkan sisa-sisa racun berupa cairan kehitaman yang berada di sekitar matanya, bahkan mulai menetes ke pipinya. Hanya saja, untuk saat ini, lohu sangat butuh waktu kurang dari sehari untuk dapat melakukan semua aktivitas secara baik. Itu setelah kesehatan dan fisiku kembali semibuh secara tuntas. Dan untuk melakukan pembersihan jebakan sihir yang lohu buat itu, maka lohu benar-benar sangat membutuhkan istirahat. Meski istirahat kurang dari sehari tetapi akan bisa memulihkan segenap kekuatanku lagi, setelah itu lohu akan bisa bergerak pada malam hari secara lebih bebas dan leluasa. Nah, engkau pergilah anak muda, aku akan segera beristirahat guna berusaha untuk bisa mengumpulkan kembali segenap kekuatanku. Baiklah Lopeh, kedua sahabatku ini akan menemani Lopeh di sini, mereka juga lah yang akan menyiapkan makanan buat Lopeh selama beristirahat dan memulihkan kekuatan. Pesan Ko Aiji sebelum dia pada akhirnya bergerak untuk melakukan penyelidikan lebih jauh. Ko Aiji kembali beraksi dengan meminta kedua monyet kawannya menjaga Mindra yang menjadi buta oleh suhunya sendiri, Mohwe Ehud. Tetapi, dengan alasan kemanusiaan, sudah dia sembuhkan matanya yang buta keracunan, meskipun dia, Mindra masih membutuhkan waktu beberapa saat untuk pulih kembali, baik mata maupun fisiknya. Ko Aiji menyusuri kembali jalanan bawah tanah dan menuju ke jalan keluar satunya lagi. Konon menurut Higo Anhoesio akan membawanya masuk ke bagian lain dari markas Peklianpei atau kini markas Butek Sengpei. Tetapi, kemana jalan keluar pastinya, itu yang ingin Ko Aiji pastikan saat itu. Karena sebentar lagi terang akan menjelang datang, dan dia ingin memastikan keamanan dengan mengeluarkan Mindra dari penjara bawah tanah nantinya. Mengikuti saran Higo Anhoesio, dia pun menemukan jalan keluar yang dimaksud. Tetapi, alangkah terkejutnya ketika dia berusaha untuk mengetahui jalan masuk atau jalan keluar tersebut, dia merasa bahwa letak jalan keluar itu justru berada di atas ketinggian, meski tidak cukup tinggi. Tetapi, apakah berada dalam gedung atau di luar gedung, dia masih harus menentukan lebih jauh nanti. Karena dia mendengar suara-suara yang sulit diputuskannya dari mana dan siapa yang mengeluarkan suara-suara tersebut. Entah langsung tembus kemana, atau bagian mana dari markas lawan, ini yang sangatlah ingin diselidiki oleh Ko Aiji secara langsung dan lebih teliti lagi. Tetapi karena dia berpikir dan memutuskan bagaimanapun juga harus tetap merahasiakan adanya jalan rahasia itu dari lawannya, maka dia terlihat sangat berhati-hati untuk memancing perhatian lawan. Bukan apa-apa, karena sesungguhnya Ko Aiji memang sudah memiliki rencana khusus untuk menyelinap dan kemudian Menyerbu langsung markas musuh. Dia sudah membayangkan betapa akan terkejut lawan ketika menyadari bahwa mereka ternyata sudah kesusupan musuh hingga ke markas paling dalam dan rahasia. Dan meskipun memang, pilihan strateginya ini masih harus didiskusikan dengan Tegui Sinkai. Su Heng dan yang sekaligus yang menjadi Beng Cu Tionggoan dan yang juga pemimpin para pendekar untuk menyerang gunung Pek Insan karena justru Tegui Sinkai lah yang kelak akan memutuskan dan akan menurunkan perintah untuk mulai menyerang dan menggunakan strategi apa. Ko Aiji berkonsentrasi sebentar untuk bisa mengetahui keadaan di luar, dan dia terkejut ketika mengetahui bahwa jalan keluar pintu rahasia itu ternyata berada, seperti informasi Hwigoan Hwesyo sebelumnya. Yakni pintu keluar itu berujung di dekat istal atau kandang kuda, tetapi saat itu kuda dalam istal tersebut ada terdapat sekitar 15 ekor kuda. Melakukan penelitian lebih jauh, Ko Aiji menemukan masih ada istal atau kandang kuda lain di sebelah kanan, dan di sana terdapat lebih banyak lagi kuda-kuda peliharaan. Ketika mencoba menghitungnya, mungkin ada sekitar 20-an ekor kuda, dan hebatnya kuda-kuda di kedua istal ini adalah jenis kuda yang agak besar, kokoh dan gagah-gagah. Kelihatannya kuda-kuda pilihan yang tahan berlari cepat dalam jarak jauh. Kandang yang terlihat bagus dan terurus rapi serta bersih, selain menandakan perawatan yang baik, juga menandakan kuda-kuda tersebut adalah kuda pilihan. Dan Ko Aiji menyadarinya dan melihat sepenuhnya ketika membuka pintu rahasia itu. Ko Aiji bisa merasakan dan mengetahui bahwa di sekitar istal atau kandang kuda itu, masih belum terdapat satu manusia pun juga. Tetapi, seantar lagi pasti akan ada manusia atau petugas pemelihara kuda yang akan datang menjalankan tugasnya di waktu pagi. Memberi makan dan mengurus kuda-kuda besar yang berada di istal tersebut. Memang menurut penuturan Hwigoan Hwasio, kandang kuda atau istal ini berada di bagian belakang markas Pek Lian Pei yang lama. Ketika mengedarkan pandangannya, maka benar informasi Hwasio malang itu, Ko Aiji sedang berada di bagian belakang markas lawan. Perlahan-lahan Ko Aiji membuka pintu tersebut sepenuhnya, tetapi agak berbeda dengan pintu di bawah tanah. Sekali ini Ko Aiji muncul di dinding tebing, berjarak kurang lebih 50 cm atau setengah meter dari permukaan tanah. Untunglah dia agak terlindung oleh kandang kuda atau istal dan sejumlah 15 kuda dalam istal tersebut. Sehingga jikapun ada manusia di sekitarnya, tetap saja dia sulit untuk dapat dilihat dan ditemukan lawan. Tetapi, yang merepotkannya adalah, hari sudah mulai terang, matahari mulai banyak mencurahkan cahayanya dan dia harus bergerak cepat untuk mengetahui apa saja yang dia butuh mengenai markas itu. Waktunya cukup terbatas untuk tetap bergerak tanpa diketahui pihak lawan. Dengan berhati-hati Ko Aiji meloncat keluar dari lubang yang tidak cukup lebar tetapi mencukupi untuk dia keluar. Dengan ginkangnya dia berhasil melampaui ujung kandang kuda dan bersembunyi di pondok tempat penyimpanan pakan kuda. Dia mengedarkan pandangan kesekeliling, samping kiri adalah tebing yang yang teramat curam, berjarak kurang lebih 10 meter dari posisinya. Kemudian, dia pun mengedarkan pandangan matanya dan menemukan bangunan-bangunan megah berada di sebelah kanannya dan terus ke arah depannya. Bahkan, sedikit berbelok ke kanan dan kelihatannya di belakangnya juga ada bangunan markas Butek Sengpi di Petinsan ini. Memandang dari belakang, memang membawa gambaran yang cukup jelas mengenai keadaan dan letak gedung lawan. HMMM, sungguh luas dan besar markas Butek Sengpi ini, gedung besarnya susah dihitung, meski yang paling besar kelihatannya berada dekat dengan posisi bagian belakang jang. Ujungnya adalah tebing curam mengarah-kengarai di bawah. Sana. Sulit juga untuk menghitung gedung-gedung megah di sini, nampak mereka memang mempersiapkan markas mereka ini secara besar-besaran. Jika berusaha menerobos dari depan, kelihatannya akan sangat sulit juga, karena markas sebesar ini mestinya menyimpan manusia yang sangat banyak. Entah berapa banyak anak buah yang mereka pelihara dan tinggal di markas ini, kagum Kho Aiji memandangi markas megah Butek Sengpi ini. Adalah lebih baik memasuki markas mereka malam nanti bersama dengan Hong, Yan, Tio Lian Chu dan Sialan In sehingga lebih mudah untuk bergerak. Memaksa diri memasuki markas mereka siang ini sungguh beresiko besar, bisa-bisa ketahuan lawan dan rahasia jalan bawah tanah tercium demikian Kho Aiji. Ji akhirnya berpikir dan memutuskan untuk menyudahi pengintayannya dan lebih bersiap mengetahui lebih jauh, nanti pada malam hari. Tetapi selain memeriksa jalan rahasia dan pintu masuk itu, Kho Aiji juga memeriksa jalur lain yang agak curam turun langsung menukik ke bawah, ke dasar jurang. Dan memang benar perkataan Hoigo Anhoesyo sebelumnya, karena memang benar terdapat tali yang merupakan alat bantu untuk turun ke bawah. Tapi sangatlah dia sayangkan, karena tali panjang itu terlihat. Sudah sangat rapuh dan tidaklah mungkin lagi untuk dipergunakan. Menahan beban seorang Kho Aiji saja kelihatannya sudah tidak akan mampu lagi, meski Kho Aiji dapat menggunakan peringan tubuhnya. Selain itu, Kho Aiji bisa mendengarkan hembusan angin yang amat kuat dari balik dinding liang yang menuju ke bagian bawah itu. HMMM, nampaknya liang ini sengaja dibuat dekat dengan tebing sehingga masih bisa atau masih ada udara yang keuar masuk butuh bantuan kawan-kawan monyet untuk mengakali. Jalan turun ke bawah. Dan itulah semua yang dikerjakan Kho Aiji hari itu, karena dia sadar membutuhkan bantuan kawan-kawan monyet, maka dia pun meminta sahabat-sahabatnya itu untuk mengerjakannya. Pada akhirnya, sepanjang hari itu, sambil menunggu kawan-kawannya monyetnya bekerja, Kho Aiji memutuskan untuk menengok keadaan dan kondisi mindera dan kemudian dia kembali berlatih sendirian. Menjelang sore hari dia selesai berlatih, tanpa dapat beranjak lebih jauh dari latihannya semalam. Belum lagi mampu menuntaskan pencahariannya. Dan terutama, karena kedatangan sahabat-sahabatnya yang membawa bahan-bahan rotan untuk menjadi alat bantu menuruni liang menuju ngarai di bawah tebing. Akhirnya, sore itu juga Kho Aiji menjajal yang itu bersama. Kawan-kawan monyetnya yang menyambung rotan-rotan menjadi alat bantu turun ke bawah. Bahkan monyet-monyet itu berebut menjadi relawan menjajal turun ke bawah, hingga akhirnya Kho Aiji kaget karena liang itu tingginya nyaris 500 meter. Tentu saja cukup tinggi. Terima kasih telah menonton!